Kedulai, jagung, alam, kucing, dan hasil peternakan. Peternakan ini kan dari hewan. Hewan-hewan tertentu saja. Seperti sapi, itu kan yang bisa diternakan. Kayak kuda, lalu domba, tapi ada juga hewan yang tidak bisa diternakan. Seperti kucing, itu kan tidak bisa diambil manfaatnya. Juga mungkin kita makan daging kucing. Nah, jadi hewan yang bisa diternakan itu hewan yang bisa diambil. Halo. 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 Pone? Oke. Mikaela masih dengar suara ibu lah. Masih. Masih? Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi, semua itu adalah sumber pangan kita. Jadi, pangan ini artinya makanan. Kan ada pangan, ada sandang, ada papan. Nah, kalau pangan itu untuk makanan, sandang itu untuk pakaian, papan itu untuk tempat tinggal atau perumahan. Tapi yang kita bahas hari ini masalah pangan. Jadi, alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah itu memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Nah, makanan itu dapat membusuk. Kalau tidak disimpan di lemari pendingin kan, nah itu makanan tertentu itu tidak membuat untuk bertahan lebih lama. Nah, makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, makanya dibutuhkan keterampilan oleh para pekerja supaya bisa membuat hasil pangan menjadi sesuatu yang bisa bertahan lebih lama. Bahkan ada yang dikalengkan, kan biasanya makanan supaya lebih awet. Tapi itu ada pengawetnya dulu. Lalu, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, jadi teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Jadi, kayak di pabrik-pabrik itu, Mikaila lah, prosesnya kan panjang. Ini dari makanannya yang mentah, lalu jadi bahan yang bisa dikonsumsi. Nah, itu ada teknologi di sana yang berperan. Nah, teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, jadi lebih lama bertahannya. Kayak makanan-makanan kaleng tadi kan, kayak kornet, kayak sarden. Nah, itu bisa bertahan beberapa bulan bahkan. Nah, dibandingkan makanan yang lainnya. Karena ada teknologi di sana yang berperan. Nah, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Nah, kayak kacang kedelai ini dapat dibuat menjadi tahu. Nah, awalnya kan kacang dari kacang nih. Tapi bisa dijadikan makanan jenis baru lagi. Kayak tahu, tempe, kecap. Nah, itu semua dari kacang kedelai. Lalu, susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Lalu, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Jadi, tadi yang awalnya mungkin cuma bisa beberapa hari. Nah, dengan ada teknologi bisa beberapa bulan. Nah, akhirnya makanan itu bertahan. Nah, teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ibu ambil lagi. Mikaela, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Ada. Ada. Oke, kita lanjut maka. Ada teksnya lagi sudah di layar Mikaela? Ada. Ada materinya, Lanak? Kita coba jawab soal Mikaela. Ada teksnya, Lanak, di layar Mikaela? Ada. Ada, ya. Kita bahas sama-sama, Naklah. Ini soalnya berkaitan dengan materi yang baru Ibu jelaskan tadi. Nah, kata nomor satu. Apa arti dari pangan? Nah, baru tadi kan dijelaskan di awal. Jadi, arti pangan di sini artinya adalah makanan. Nah, nanti ada lagi istilah lainnya ini untuk materi selanjutnya, sandang. Kalau sandang itu pakaian. Baju. Nah, yang pokoknya yang digunakan kita. Lalu untuk pangan, ada lagi nanti pangan itu habis sandang, itu perumahan atau tempat tinggal. Nah, jadi yang ini artinya makanan kalau pangan. Kita ke nomor dua. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Nah, jawabannya di sini hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Itu kalau belum diolah, Naklah. Nah, tapi kalau adanya teknologi, nanti itu hasil pertanian dan pertanian bisa ditingkatkan. Apa namanya? Bertahan bisa lebih lama lagi. Lalu yang nomor tiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Nah, hasil panen ini dilakukan dengan teknologi pangan. Hasil panen ini kan macam-macam. Mikaila bisa menyebutkan hasil panen apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, Ibu bantu. Kalau hasil panen itu kayak padi atau teh. Nah, itu hasil panen perkebunan kan teh, kopra. Lalu nomor empat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, tadi baru kita bahas di materi sebelumnya. Jadi, kacang kedelai ini dapat dibuat menjadi tahu, jadi tempe, dan jadi gecap. Nah, itu yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Lalu nomor lima, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya ini artinya kegunaannya, fungsinya. Nah, untuk apa sih teknologi pangannya? Nah, jadi teknologi pangan di sini fungsinya untuk mengolah makanan agar tahan lama. Yang tadi awalnya cuma beberapa hari kan bisa bertahan satu bulan, dua bulan, bahkan beberapa tahun. Itu untuk makanan tertentu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu, Mikaila? Mikaila? Tidak ada. Mikaila, bisa lihat teks di layar? Bisa. Nah, oke. Mikaila, siapkan dulu nak pulpen sama alat tulisnya atau buku. Silahkan, ada sudah. Sudah. Siapkan dulu nak, apa namanya, buku sama alat tulisnya. Kita coba jawab ini. Tahu, tahu, tahu. Jelas, Mikaila? Tahu. Jelas. Tulisannya jelas. Nah, itu kan ada paragraf pun. Mikaila, sudah ada pulpen sama bukunya? Sudah. Sudah, oke. Sekarang, Mikaila lihat di layar, di sana ada paragraf, ada teks tentang tempe. Nah, teksnya itu masih ada yang kosong. Nah, ada beberapa bagian yang masih kosong. Nah, ini tugas Mikaila, memasukkan kata yang tepat di kalimat yang, kata yang kosong tersebut. Nah, jadi Mikaila masukkan yang di bawah itu. Ada konsumsi, kedelai, teknologi, proses, sama suhu. Nah, itu masih diajak. Lalu, Mikaila, bocokkan kata yang di bawah itu, yang di mana posisinya? Mikaila jelas? Mikaila, jelas lah nak, maksud ibu apa? Ini mengisi, apa namanya, kata yang kosong. Jadi, katanya dimasukkan ke dalam yang bergaris itu nak. Nah, itu kan masih kosong. Jadi, Mikaila masukkan kata yang di bawah, itu ada konsumsi, kedelai, teknologi, proses, suhu. Nah, itu dimasukkan ke yang bergaris itu. Apa yang seharusnya yang cocok. Jadi, di sana ada lima soal. Mikaila tulis nomor satu sampai lima aja. Nomor satu apa, kata yang cocok di tempat yang pertama itu. Lalu yang di garis kedua, itu apa nanti kata yang cocok. Jelas nak soalnya. Oke, ibu tunggu dulu nak lah. Boleh Mikaila jawab dulu. Nanti di nomori satu sampai lima. Lima jawabannya? Tulis nak lah jawabannya. Di ibu kupian, di kertas tadi. Jadi, nomor satu sampai lima. Soalnya kata usah ditulis lagi nak lah. Masukkan aja Mikaila nomor satu apa. Yang kosong itu seharusnya. Yang dua nanti apa, tiga apa, empat apa, dan lima. Itu ada lima yang kosong nak lah. Nah, jadi lima kata yang di bawah itu dimasukkan nanti yang pas di mana. Nanti kita cek sama-sama jawaban Mikaila. Kalau ada yang ditanyakan, gak jelas misalnya boleh. Sambil menjawab Mikaila, ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke ibu. Nah, jadi diisi dulu nak lah. Itu masih acak. Masih belum, apa, kalimatnya belum padu masih. Masih ada kata yang seharusnya diisi. Di tempat yang bergaris itu. Nomor berapa sudah, Mikaila? Baru nomor satu. Nomor berapa sudah nak? Nomor satu. Oke, tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah, kasih tahu ibu ya. Nah, jadi ini masalah teknologi pangan, yaitu tempe. Ini salah satu bahan makanan yang juga dibuat dari kacang kedelai tadi yang baru kita bahas. Nah, coba Mikaila masukkan dulu kata-kata yang cocok. Terima kasih. Nomor berapa sudah, Mikaila? Nomor nomor empat. Oke, hampir selesai. Enggak, enggak, enggak. Ibu tunggu. Tenang, tenang. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, benar suhu. Berarti otomatis nomor lima pasti benar jawaban Mikaela. Jadi, Ibu baca, ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus setelah turun menjadi hangat. Nah, setelah satu atau dua hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, jadi otomatis yang terakhir pasti jawaban Mikaela apa? Nomor lima? Konsumsi, konsumsi. Iya, benar. 100. Nah, jadi konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, jadi Mikaela Ibu beri poin 100 karena benar semua sudah. Mikaela suka nggak tempe? Suka. Kalau yang suka apa, Mikaela? Makanan favoritnya apa? Makanan favorit Mikaela apa? Sosis. Naget. Sosis. Apa lagi selain sosis? Naget. Naget. Ayam. Ayam. Wah, banyaklah ternyata. Oke, jadi Mikaela sudah benar semua. Jadi, poinnya 100. Kita lanjut, Mikaela. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ke materi selanjutnya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke, jelas sederhana lah Ibu materi selanjutnya. Nah, kita ke ada... Ada teksnya di layar sudah, Nak? Nah. ...untuk menyaring tahu, khususnya lah. Kayak tahu itu ada kayak semacam kain, Nak lah. Nah, jadi Ibu Edo di sini mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi, kain B itu bentuk apa, Nak? Kalau bangun datar namanya, bisa lah Mikaela menyebutkan? Nama bentuk... Panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Ya, benar. Nah, kalau yang kain B apa, Nak? Persegi. Iya, benar. Itu bentuk persegi sama persegi panjang. Jadi, kain A persegi panjang, kain B persegi. Nah, ini tahunya tadi mau di saring pakai kain A sama kain B. Nah, yang di bawah warna kuning itu Nak lah tahunya. Ibu ke halaman berikutnya. Tunggu dulu. Ibu ke halaman berikutnya. Nah, jelas sudah Mikaela ada gambarnya. Masih masalah tahu tadi. Jadi, kain menutup seluruh permukaan tahu. Nah, jadi setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi kain yang tadi dibentangkan tadi, yang persegi sama persegi panjang tadi diisi sama tahu. Nah, tahunya ini supaya si kain A ini cukup, si kain B cukup diisi sama tahu. Kita lihat. Jumlah tahu di kain A berapa, Nak? Coba, Mikaela hitung. Yang di kain A. Yang mana yang di hitung? Yang di dalamnya, Nak. Itu yang warna kuning itu tahu, ibaratnya gambar tahu. Nah, jadi tahunya ada berapa di kain A itu? 8. Iya, benar. Ada 8. Nah, kalau di kain B ada berapa, Nak? Ini lebih banyak tahunya. Coba hitung dulu. Ada 16. Iya, benar. 100. Nah, jadi yang di kain B ada 16. Di kain A tadi ada 8. Nah, jadi banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat, menyatakan luas tempat tersebut. Nah, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, jadi satuan persegi yang di A tadi ada 8, yang kita ibaratkan gambar tahu lah tadi. Lalu yang di kain B itu ada 16. Nah, Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Oke, lanjut. Nah, ini Edo tadi. Jadi, banyak satuan persegi yang menutup kain A, menutup tanpa celah pada suatu tempat, menyatakan luas tempat tersebut. Tadi luas kain A ada 8 kan, yang kain B 16. Nah, ini jawabannya benar. Tadi Mikaela sudah. Jadi, banyak tahu yang menutupi kain A ada 8, lalu permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Nah, jadi luas kain A dan luas kain A maksudnya tadi 8 satuan persegi, dan luas kain B 16 satuan persegi. Oke, selanjutnya. Mikaela masih ada bukunya tadi, Nak? Buku Mikaela tadi masih ada? Kita coba sama-sama lagi. Pohon? Bisa, Kak. Iya, oke. Nah, sekarang nomor 1. Nah, ini ada gambarnya. Sudah Mikaela lihat di layar HP-nya? Sudah lihat gambarnya, Nak? Sudah. Iya, oke. Nah, sekarang nomor 1. Mikaela jawab di sini, luas persegi yang ada di bidang A ini ada berapa jumlahnya? Pian masukkan ke buku tulis yang tadi ditulis jawabannya. 7. Tulis di bukunya. Langsung disebut aja, Kak. Oke. Berapa? 7. Iya, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 satuan di sini. 7 satuan persegi di bidang A. Nah. Lanjut. Ibu carikan gambar berikutnya. Jawab langsung aja, kainaklah, gak ada usaha di buku. Nah, benar. Tadi ada 7. Sekarang ke gambar yang B. Nah, yang ini berapa satuan perseginya? Coba Mikaela hitung. Satuan adalah 7, 8, 9. Yakin? 9. Coba hitung ulang lagi, Nak. 7, 8, 9, 9, 9, 10. Berapa? 10. Iya, benar. Nah, jadi ada 10 satuan persegi yang di bidang B ini. Kita lanjut. Ada lagi gambar berikutnya. Nah, sekarang ada gambar yang C. Mikaela hitung ada berapa satuan perseginya di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa? 6. Berapa? Iya, benar. Ada 6 satuan perseginya. Ada lagi. Next. Ibu carikan lagi. Nah, sekarang yang gambar D. Ini berapa satuan perseginya? Berapa, Mikaela? Berapa? Iya, ada 7 satuan persegi. Oke. Bisa sudah nak lama hitung jumlah satuan persegi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita hitung bagian dalamnya berapa jumlahnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Mikaela? Tidak ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Tidak ada, yakin. Tidak ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu ulang saja tadi yang paling pertama tadi materinya. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Supaya lebih jelas lagi. Soalnya materinya untuk hari ini, ini aja dulu kita nakai teknologi pangan. Nanti kalau yang berikutnya bisa teknologi sandang, teknologi papan. Tapi itu untuk yang selanjutnya. Jadi kita khusus untuk teknologi pangan dulu. Jadi perkembangan teknologi pangan. Nah, jadi Ibu ulang lagi tadi, teknologi pangan, karena kekayaan Indonesia tadi, banyak hasil bumi, hasil hutan. Nah, pertama tadi, sepertanian yang dihasilkan. Kayak kacau pedelai, Kalau peternakan itu ada telur, daging, dan susu tadi. Mikaela, bisa menyebutkan hewan-hewan peternakan apa saja nak? Yang bisa diternakan. Sapi. Iya, sapi. Apa lagi? Sapi. Kambing. Selain sapi apa nak? Ayam. Sapi, kambing, ayam, ikan, linci. Pelinci. Pelinci bukan nak. Yang bisa diambil manfaatnya. Yang bikin wool itu apa nama hewannya? Yang jaket. Yang dari bulu hewan ini diambil untuk dijadikan jaket, dijadikan benang wool. Sapi. Itu dari hewan. Bulu sapi. Bukan, ada sapi. Bulu sapi. Sip, sip, apa? Dom. Domba. Iya, domba. Jadi ada sapi. Sapi itu kan macam-macam bisa diambil. Dagingnya. Kalau sapi kulitnya. Lalu susunya. Kalau sapi perah kan bisa diambil susu. Kalau ayam tadi bisa diambil. Apanya, Mikaela? Manfaatnya dari ayam? Wulunya. Apa? Dagingnya. Nah, sama ayam, dagingnya, telur. Kalau ayam ada telur kan. Kalau sapi nggak ada telurnya. Nah, jadi ayam, telur, daging. Nah, ditapin oleh disu. Selesai, ini jurnang. Oke. Nah, jadi. Semua itu adalah sumber pangan kita. Artinya yang bisa kita konsumsi. Yang bisa kita makan. Jadi, pangan ini artinya makanan. Nah, kalau Mikaela tadi favoritnya kan makanannya sosis. Sosis itu dari apa, Nak? Tidak tahu. Kalau sosis makanan favorit, Mikaela tadi, dari hewan apa? Hewan. Ayam. Iya, bisa. Ayam. Selain ayam ada lagi. Iya, selain ayam ada lagi. Bisa dari apa hewannya? Tidak tahu. Dari sapi, Nak, lah bisa. Nah, jadi. Kan ada sosis ayam, ada sosis sapi tadi. Nah, jadi itu ada hewan-hewan ayam tadi atau sapi yang bisa digunakan untuk sosis. Sama kayak nugget. Tadi Mikaela suka nugget juga kan. Nah, nugget itu bisa diambil dari ayam, dari sapi juga bisa. Nah, semua itu tadi sumber pangan kita. Jadi, alamnya bisa menyediakan sumber pangan kita. Kita keluar dulu. Pernah yang limpa memberi makanan yang cukup bagi kita. Nah, tapi akan tetapnya sel pertanian atau ternakan tidak dapat bertahan lama tadi. Karena makanan itu dapat membusuk. Kalau tidak bisa diolah. Kalau tidak ada teknologi yang bisa. Nah, jadi makanan itu akan terbuang sia-sia. Nanti kita sudah busuk. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ini apa kaitan di teknologi. Kaitan teknologi pangan. Nah, jadi mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Jadi, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan tetap menghasilkan makanan baru. Disna, disna. Eh, pun, pun. Disna. Inge, apa? Keluar dulu lah. Keluar dulu. Habis gabung lagi. Oh, inge, inge. Panggil bapanya dulu, Mikhail. Ayah. Panggil ayah dulu. Ayahnya pergi. Ayahnya pergi. Mikhailah nanti join lagi lah. Ibu adalah ibu. Tahu. Adik cek, ibu cek, cek. Ada. Ada. Bisa panggilkan ibunya lah. Bu. Ini psikolog. Bu. Hah? Ini ulang keluar dulu, Kak, Pak. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini Mikhailah nunggu. Oh, inge. Ya, ya. Bentar, tuh. Bentar. Bentar. Oke, kita lagi italian, nge. Tunggu dulu. Campur lagi nanti. Kenapa? Sekarang dipanggil. Kenapa? Kenapa saya dulu? Mau ke teman kakak dulu. Kita keluar. Nanti. Ska. Ska. Bisa ya? Bisa ilang. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.